Pemirsa Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang akrab dikenal dengan sebutan Gusbus dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau yang akrab dipanggil dengan Gus Yahya menuju ke TPS di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Alta sebut dilakukan untuk memberikan suaranya dalam pemilu serentak 2024 dengan didampingi oleh keluarganya. Gusmus berjalan menuju TPS yang tidak jauh dari tempat tinggalnya yakni berjarak 50 meter yang berada di sisi timur Komplek Pondok Pesantren Rodotul Tolibin di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Ditemui usai menggunakan hak pilihnya. Tepatnya di TPS 1, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Gusmus menyatakan perbedaan dalam pilihan di pemilu adalah hal yang wajar. Oleh sebab itu, seusai pemilu diharapkan yang awalnya berbeda pendapat bisa normal kembali. Pemakanannya mau cemat. Mari saya doa dan supaya kita itu jangan diberi Tuhan penguasa yang tidak laku kepada Tuhan dan tidak punya belas kasihan kepada rakyat itu doa saya. Ya biasa, nanti itu banyak sekali. Itu organisasi terbesar di dunia. Ya berapa kali penduduk. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, yakni Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, atau yang akrab di Sapa dengan Gus Yahya, tiba di TPS 3, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersama dengan istri tercintanya dan tiga putra-putrinya. Mereka berjalan mengenakan baju koko yang berwarna putih dan sarung yang berwarna gelap menuju TPS yang jaraknya hanya 50 meter dari kediamannya. Usai mencoblos, pihaknya bersyukur semua berjalan dengan baik. Dia pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk menyambut pemilu 2024 menggunakan hak pilih mereka dengan riang gembira. Hak kita ini dengan gembira, dan mari kita niatkan semua sebagai penggunaan atau pemanfaatan dari hak yang diberikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan tanggung jawab untuk Indonesia yang kita cintai bersama ini. Mari kita jalanin ini semua dengan damai.